Terus kita berjuang, perjuangan kita belum selesai, perjuangan kita masih panjang. Karena itu kita melihat ini melampaui sekedar kampanye saja. Jadi kita bersiap untuk meneruskan perjuangan ini. Dan kepada semua yang hari ini masih bertugas, terus jaga stamina. Proses penghitungan belum selesai. Oke, saat ini penghitungan partai dan lain-lain terus dijalankan. Teruskan fungsi ini. Kami ingin tegaskan, saya adalah demokrat sejati. Kami akan menghormati hasil yang dimunculkan dari aspirasi rakyat. Karena itu adalah kemauan rakyat. Dan kita harus menghormati kemauan rakyat. Kita harus menghargai keputusan rakyat. Ini komitmen kita. Karena itu pula, kami sampaikan kepada semua. Berikan kewenangan total kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU, untuk menuntaskan tugasnya. Nah, tugas KPU bukan saja menyelenggarakan seperti tadi, tapi menuntaskan proses penghitungan. Tuntaskan proses penghitungan, kita semua akan hargai, hormati, dan taati. Itu bagian dari prinsip kita berdemokrasi. Kami memiliki komitmen itu dan kami minta kepada semua untuk terus memantau, terus mengikuti, dan kepada yang masih bertugas. Saya yakin malam hari ini masih berada di TPS-TPS, melakukan berikan suara. Terus sekalian, jaga stamina. Teruskan, tuntaskan, karena ada kehormatan dititipkan. Dititipkan di pundak. Surah-surah semua yang hari ini bertugas di TPS-TPS. Saya ingin sampaikan rasa terima kasih. Terima kasih tak terhingga. Kepada mereka yang hari ini berjuang luar biasa dari pagi hingga sekarang. Di TPS-TPS di seluruh Indonesia. Terima kasih pada pejuang perubahan yang hari ini menggalang, menjangkau, menggerakkan semua. Tapi ingat, perjuangan kita tidak berhenti malam ini. Perjuangan kita tidak berhenti besok. Perjuangan kita masih panjang. Dan saya ingin tegaskan bahwa ketika nanti KPU telah menetapkan hasilnya, Maka kita hormati, kita hargai, dan kita bekerja terus untuk perubahan. Yang kekal hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Perubahan adalah keniscayaan. Perubahan adalah keniscayaan. Maka kita bekerja terus untuk perubahan itu. Dan tadi saya sampaikan soal komitmen. Mari kita terus berjuang bersama. Jangan khawatir. Saya tidak akan bergeser kanan-kiri. Kita terus dalam gerakan perubahan ini. Jadi kita akan tunggu sampai hasil seluruhnya selesai. Tapi kami akan menghormati, kami akan menghargai, dan itu adalah komitmen kami sebagai orang yang memperjuangkan demokrasi. Yang memperjuangkan demokrasi harus menghormati hasil. Pemberi hasil itu adalah KPU. Sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan pemilu. Secara konstitusional penyelenggaranya adalah KPU. Kita hormati. Ini tadi yang kami diskusikan. Cara kita menghormati pemilu adalah dengan menghormati penyelenggaranya menyampaikan hasil. Karena itulah yang legal, ini negara hukum, dan itu yang paling legitimit. Begitu dari kami. Saudara-saudara sekalian, atas nama tim Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada. Semua penghitungan, semua lembaga survei, termasuk lembaga-lembaga yang berada di fiak-fiak paslon lain, yang menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali puteran. Saya bersama Mas Gibran berpesan, menyampaikan, Walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh jumawak, kita tidak boleh euforia, kita tetap harus rendah hati. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Seluruh saksi dari partai, mereka sekarang lagi bekerja, dan tidak ada perjuangan yang sia-sia, dan tentu saja semua masih semangat, dan kita juga semangat, tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia, dari hasil-hasil yang ada, dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabiju yang di BDI Perjuangan, maka kita tunggu saja, nanti yang sifatnya teknis, kawan-kawan PTN yang sedang menyiapkan. Ijen Pak, informasinya Pak Presiden dan Pak Pak Boe ingin bertemu, informasinya seperti itu, ada tanggapan Pak? Ya, saya merasa sangat agak, bertemu kan boleh. Dalam situasi seperti ini Pak? Pak, melihat hasil pikaun yang satu putaran ini bagaimana Pak? Kenapa? Kamu percaya nggak suara saya sih gitu? Iya. Percaya nggak? Tuhan percaya. Oke, sama put. Saya, Sintia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.